Intro Baru saja bahagia menikmati liburan di luar negeri, Ayu Ting Ting kini dirundung sedih. Ayu dipecat sebagai bintang program fastbooker yang selama ini digawanginya. Dan inilah lima derita Ayu Ting Ting akibat dipecat dari program stripping yang berhasil dirangkum Cemi Taufi. Intro Kilangan sumber pendapatan adalah dampak buruk yang langsung dialami Ayu Ting Ting pasca dipecat dari fastbooker. Kerugian finansial tentu sangat terasa karena fastbooker adalah program stripping. Bayangkan berapa kerugian Ayu juga ia dibayar dengan honor 15 juta rupiah per episode. Selain kerugian finansial, Ayu juga terimbas dampak sosial. Disebut-sebut Ayu Ting Ting mulai dijauhi para bintang fastbooker yang selama ini menjadi sahabatnya. Yang paling nyata adalah ketika Ruben Onsu tiba-tiba meng-unfollow Ayu di akun Instagramnya. Reaksi Ruben menambah satu lagi sahabat Ayu yang menjauhinya. Sebelumnya Jedar dikabarkan sudah lebih dahulu menjauhi Ayu. Intro Dipecati Ayu Ting Ting dari fastbooker menjadi bulan-bulanan bagi para haters. Semua menyalakan Ayu Ting Ting. Tidak sedikit yang mengaitkan pemecatan Ayu Ting Ting dengan gosip hubungan gelapnya dengan Rafi Ahmad. Intro Dampak buruk tidak hanya menimpa Ayu Ting Ting. Program fastbooker juga bisa terkena imbasnya. Program komedi itu bisa terancam ditinggalkan oleh para balajair yang selama ini setia mengikuti aktivitas Ayu Ting Ting. Perlu diketahui, para penggemar Ayu Ting Ting terkenal fanatik dalam membela idola mereka. Intro Sudah jadi rahasia umum, program televisi biasanya memiliki strategi untuk menaikkan rating. Salah satunya adalah dengan mengistirahatkan sementara salah satu bintang andalannya. Apakah ini yang sedang terjadi di balik pemecatan Ayu Ting Ting? Bekerjalah dengan hati, karena dengan melibatkan hati, kita akan mencintai apapun yang sedang kita kerjakan. Baiklah guys, sampai jumpa di Cumit Taufi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!